ready go saya saya Muhammad Maulana Ishak orang kudus asli kelahiran kudus dan menetap di kudus jika saya berbohong mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya saya Muhammad Maulana Ishak kudus siap dengan konsekuensinya yang pertama satu, mati dalam 10 hari di kamar sendiri di rumah sendiri biar tidak orang yang yang membunuh Allah dengan tangan Rasulullah sendiri yang kedua saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad ingat siapa saja termasuk iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah salallahu alaihi wasalam tapi mengaku Rasulullah salallahu alaihi wasalam bisa kalau tak percaya kamu berdiri di depan cermin lalu ucapkan saya Rasulullah bisa tidak bisa kan jadi semua bisa mengaku sebagai Rasulullah tapi tidak bisa menyerupai Rasulullah orang yang mengamalkan zikir tanpa sanat jin setan siluman akan masuk ke dalam badan juga orang yang menjalankan zikir tanpa mengingat asma nama Allah di titik latifahnya juga akan menarik jin setan siluman iblis masuk ke dalam badannya loh kok bisa kan sedang zikir zikir itu bahasa Arab artinya ingat zikrullah artinya ingat Allah kalau zikrullah tapi tidak ingat lafad Allah maka namanya bukan zikrullah dipahami saya umpamakan orang melakukan zikir itu kan membaca berulang-ulang seperti orang melakukan sesuatu berulang-ulang contoh kita memutar roda berulang-ulang maka akan timbul putaran makin banyak ulangan makin banyak putaran ketika roda itu memutar cepat maka energi di sekitar akan ketarik ke dalam putaran itu coba saja ketika roda memutar kencang kira-kira plastik atau tangan kita jika didekatkan ke putaran itu kesedot tidak sekali tangan masuk jeruji roda motor maka tangan akan kebawa putaran motor kalau tidak percaya sebaiknya jangan dicoba nanti tangan bisa hancur nah ketika kita zikir berulang-ulang itu putaran makin kencang energi di sekitar akan ketarik ke dalam badan kita yang kelihatannya diam sebenarnya sedang memutar mengulang zikir jika hati atau titik di dalam tubuh mengingat lafat Allah maka ada benteng yang memfilter segala yang ketarik dari energi alam entah energi udara air matahari bulan angin jin setan siluman iblis energi buruk akan terpental tak bisa masuk ke dalam tubuh tapi tanpa ingatan pada lafat Allah maka energi buruk termasuk di dalamnya jin setan siluman iblis akan ketarik ke dalam badan semakin kita zikir tanpa ingatan pada Allah maka semakin banyak jin dan kawan-kawan masuk ke dalam tubuh sampai mereka sangat banyak di dalam tubuh mereka mulai bisa mewujud menjadi wali orang berjubah bahkan mengaku sebagai Rasulullah ingat mengaku siapa saja termasuk iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah tapi mengaku Rasulullah bisa kalau tak percaya kamu berdiri di depan cermin lalu ucapkan saya Rasulullah bisa tidak bisa kan jadi semua bisa mengaku sebagai Rasulullah ketika mereka sudah bisa masuk ke mimpi mengaku sebagai yang kita inginkan jadi mereka mengaku itu sesuai dengan keinginan kita dari membaca uap yang keluar dari badan kita jika orang itu ada keinginan di dirinya maka akan timbul uapnya seperti air yang kita inginkan jadi kopi lalu keinginan kita melakukan merebus air lalu timbul uap dan orang tahu yang kita buat kopi apa bakso dari bau uap yang kita buat dari keinginan kita pahamkan direnungkan kalau belum paham lama-lama mereka tidak hanya wujud di dalam mimpi tapi sampai bisa tampil ke dalam nyata di depan mata karena mereka sudah semakin banyak di dalam tubuh kita mungkin sudah ratusan triliun di dalam badan kita nah setelah mereka mengaku ini itu dan kita percaya maka ruh kita sukma kita diambil oleh mereka disetorkan kepada iblis agar mereka mendapatkan keilmuan kedudukan dari iblis karena sudah menyetorkan wadal ruh kita yang ditipu itu dijadikan budak oleh iblis jadi usahakan zikir dengan mengingat Allah karena zikrullah itu mengingat Allah dan usahakan zikir kita itu bersanat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasalam jangan hanya zikir zikir saja saya mengingatkan ini bukan saya iri dengki dengan zikir yang kalian lakukan tapi saya sayang jika orang-orang muslim itu ditipu iblis dan jadi budaknya tapi kalau tidak percaya ya silahkan saja dilanjutkan itu hak masing-masing membuat pilihan dan jika merasa benar dengan zikir yang dilakukan ya silahkan saja nanti kalau sudah meninggal kan akan ketahuan apa yang saya tulis ini benar apa tidak siapakah Imam Mahdi Imam Mahdi adalah imam penutup akhir zaman dan hadirnya adalah sebagai tanda kebenaran nubuahnya Nabi Muhammad mengingkari kehadiran Imam Mahdi termasuk kafir hukumnya karena berarti tidak percaya dengan kenabian Muhammad tapi kehadiran Imam Mahdi disembunyikan Allah karena untuk melindungi dari musuh musuhnya sekalipun Imam Mahdi ada di depanmu kau pun tak akan menyangka kalau itu Imam Mahdi karena Allah menutupinya dari dikenal oleh siapa saja sekalipun dia mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi orang tak akan percaya karena Allah menjadikan orang tak percaya agar Imam Mahdi terpelihara dari pembunuhan sebelum dia dibayat di depan kabah agar jiwanya terlindungi dari musuh-musuh yang mengincar nyawanya tak ada yang tahu Imam Mahdi kecuali Allah Rasulullah dan Imam Mahdi itu sendiri makanya siapa yang mencari Imam Mahdi tak akan menemukan keberadaan Imam Mahdi hanya menemukan orang-orang yang banyak bicara tapi tak ada isinya Imam Mahdi sendiri tidak boleh mengakui bahwa dirinya Imam Mahdi karena Allah sedang menyembunyikannya kalau dia mengakui Imam Mahdi lalu untuk apa Allah menyembunyikannya orang yang kebanyakan banyak yang menuduh si A adalah Imam Mahdi si B Imam Mahdi seakan Imam Mahdi itu menjadi Imam berdasar tuduhan atau pengakuan Imam Mahdi itu menjadi Imam berdasar pada pengangkatan Allah atas dirinya sudah ditetapkan di zaman Azali sebelum Allah menciptakan alam semesta raya ini Imam Mahdi bukan diangkat atas dasar kesepakatan manusia atau banyaknya orang yang menuduh pada seseorang makanya tidak akan menemukan Imam Mahdi walau sudah berhadap hadapan dengan Imam Mahdi tetap tidak tahu kalau itu Imam Mahdi yang tahu Imam Mahdi sudah jelas dirinya sendiri Imam Mahdi tapi Imam Mahdi diam saja nanti setelah Imam Mahdi diketahui banyak orang yang mengingkarinya sebab Imam Mahdi wujudnya tidak sebagaimana yang mereka bayangkan mungkin mereka membayangkan Imam Mahdi itu bertanduk atau punya sayap atau bertangan seribu sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan zaman ketika Imam Mahdi itu hanya orang biasa saja bahkan tak punya derajat apa-apa maka dasar keyakinan dan akal mereka tak mau menerima dan ingkar pada Imam Mahdi padahal sebelumnya mereka teriak-teriak akan menjadi pengikut Imam Mahdi dan akan siap perang di belakang Imam Mahdi tapi ketika Imam Mahdi hadir mereka menolaknya dan paling keras menolaknya karena Allah menutup mata hati telinga mereka sehingga tidak bisa menerima kebenaran mereka lupa bahwa mereka manusia dan Tuhannya tetap Allah bukan mereka yang menentukan siapa yang harus menjadi Imam Mahdi tetapi Allah yang menentukan siapa yang akan menjadi Imam Mahdi kalau Allah saja diingkari apalagi hanya Imam Mahdi mungkin ini tidak banyak orang tahu sehingga seringnya tertipu para pengamal amalia orang yang mengamalkan Toreko itu di 5 tahun pertama itu akan didatangi banyak jin siluman awalnya bersifat menyerang menggoda dalam artian menggoda agar pengamalnya membatalkan amaliahnya entar lewat secara membuat godaan dalam sifatnya menakut-nakuti atau lewat masuk ke manusia lain agar orang yang mengamalkan Toreko itu bisa menghentikan amaliahnya setelah gagal mereka akan membuat godaan lain godaan itu bersifat lebih lembut dan tipuan dia akan datang entah masuk ke mimpi atau datang secara langsung dengan bentuk yang samar mengaku sebagai guru atau wali tertentu yang dicondongi oleh pengamal Toreko juga bisa menyerupai diriku saya itu tidak pernah mendatangi siapa saja untuk memberikan amalan atau dengan keperluan apapun mendatangi siapa saja jika saya mau memberikan amalan atau ilmu orang itu harus datang ke depan saya karena nilai ilmu itu punya derajat keagungan jadi kok ada yang saya datangi maka itu adalah jin tapi saya juga memerintahkan malaikat saya untuk mendatangi orang biasanya bedanya bisa dirasakan misal setelah mimpi ketemu saya biasanya besoknya akan mendapatkan riski yang banyak yang tidak terduga nah itu yang menyerupai saya adalah malaikat yang saya perintah jadi orang yang mengamalkan amaliah Toreko itu di bawah masa 5 tahun istikomah kok ada yang mendatangi mengaku ini itu memakai jubah mengaku wali siapa saja ingat itu jin jadi sebaiknya hati-hati jika kita kok ikut dalam pengakuannya misal dia mengaku salah satu wali lalu memberi amalan tertentu lalu kamu mengamalkannya awalnya tak apa-apa tapi nanti ruhmu akan diambil sebagian sukmamu akan diambil sebagian sebagai ganti amalan yang kamu dapatkan dari mereka remehnya efek kamu akan mudah lemah lemah kepribadian labil sering kosong pandangan dan sering blank dan parahnya kamu akan hilang akal dan gila biasanya kalau sudah habis ditawan ruh dan sukmamu walau misalku kembalikan bisa tapi gilanya tetap tak bisa waras kembali seperti semula makanya hati-hati jangan mudah tertipu oleh jin yang mengaku ini itu misal mendatangimu dalam pakaian jubah lalu kamu menyangka itu wali ini atau dia mengaku wali itu lalu kamu percaya jika ingin didatangi orang berjubah dan berjenggot panjang lebih mudah kamu belikan saja temanmu jubah dan jenggot palsu lalu suruh dia mendatangimu itu malah lebih jelas kamu tidak tertipu karena tahu betul itu temanmu yang mendatangimu bahkan jubahnya kamu yang membelikan malah bagusnya kamu bisa foto-foto dan di-upload di FB dan kamu cerita kalau kamu sudah ditemui lelaki berjenggot dan berjubah tiap hari dan yang penting kamu tidak tertipu setelah istikomah 5 tahun ke atas sampai 10 tahun biasanya akan didatangi malaikat bisa lewat mimpi atau lewat bayangan tapi malaikat itu biasanya dari hodam malaikat wali yuloh yang ingin memberikan pengajaran padamu karena berbagai sebab bisa karena kamu sering mengirim fatekah kepada aulia itu atau aulia itu melihatmu merasa ibah dan sayang padamu jadi dia ingin memberikan pengajaran padamu tapi karena tingkatmu baru setingkat hodam maka mereka memerintah hodamnya untuk menemuimu dengan menyerupai mereka setelah lewat masa 10 tahun istikomah kamu baru akan didatangi ruh aulia tapi masih ruh biasa bukan ruh idofi atau asli karena makomu baru makom ruh tingkat pemula belum tingkat idofi ruh itu ada 9 tingkat setelah kamu sampai pada tingkat ruh idofi maka kamu masuk pada level kedudukan kewalian disini kamu akan diarahkan sesuai kedudukanmu jika kamu setingkat wali abdal atau wali biasa maka kamu akan diajari berbagai ilmu dari para wali biasa jika tingkatmu adalah tingkat wali ghost maka kamu akan diajar oleh wali kutub dan diajar hodam malaikatnya rasulullah sallallahu walaihi wassalam jika tingkatmu wali kutub kamu akan diajar keilmuan oleh para nabi para wali kutub dan ruh agung rasulullah sallallahu walaihi wassalam tapi bukan ruh idofi beliau makanya ulama itu dikatakan warosatul ambiya pewarisnya para nabi amalia itu nilainya di istiqomah menjalaninya tidak ada yang tahu kita itu akan jadi apa kedudukan kita apa makanya setelah istiqomah sekian lama baru orang itu akan tahu apa kedudukannya di sisi Allah tanda orang itu adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah Allah akan menjadikan orang itu kuat dalam istiqomahnya ikhlas mengamalkan amalia tidak mengharap apa-apa tanda orang itu tidak punya kedudukan adalah tidak kuat menjalankan amalia secara istiqomah kalah dengan kantuk mudah menyerah kalah dengan godaan ketika menjalankan amalia atau orang itu kuat dalam istiqomah tapi hatinya dipenuhi harapan-harapan atas amalia yang dilakukannya ingin ini itu sehingga hatinya terlalaikan tujuan hakiki menjalankan amalia yang dilakukannya yang dilakukannya menjalankan amalia amalia